Aduh, aduh, aduh. Gue muka. Shhh, shhh. Diam ya. Disitu tuh ada penjahat, aku tuh lagi dikejar-kejar penjahat. Oh, gitu. Saya juga penjahat kok. Ternyata, kamu bisa lihat aku nggak sih? Sebenernya aku nggak bisa lihat. Karena aku buta. Disini, Pak. Disini, disini. Mata kamu bagus banget. Seperti permata merah. Gak ada yang pernah bilang mata aku bagus loh. Matanya disini, bukan disini. Gak ada yang pernah bilang mata aku bagus loh. Tapi mata kamu indah sekali. Jadi memang, coba mana tangan kamu? Menurut Feng Shui? Kakak. Kayaknya nggak ada disini. Kayaknya nggak ada ya? Jadi kita beramal. T cute, menurut TV. Nah, aku mau bilang mudah. Hai guys! Halo guys. Halo, gue, gue, gue. Halo, gue, gue dari Angela. Selamat datang ke sini, pasti aku harus jadi orang korea mendadak Senang banget Akhirnya aku juga senang banget, aku di calling lagi ya guys Emang dia repot banget, ngoling dia tuh harus 2 tahun sebelumnya Bahkan sebelum ada rencana, aku udah harus calling Tapi ini aja di dadah-dadah kan langsung bisa gitu Kalau jodoh gak kemana ini Seru banget dan akhirnya kita bisa balik lagi di Rosas Drama Corner Dan pastinya sama Viu, kita bakalan nge-review banyak banget Ada 10 yang terdiri dari drama korea, film, terus anime kesukaan kamu Aku juga nanti mau bahas soal anime Aku kan nyuruh dia nonton drakor Udah capek deh, ternyata tuh ngeracunin drakor udah banyak banget Kata gue nih orang sekali-kali gue kayak ngeracunin kali ya Tapi tete harus tau ya teh, anime itu tuh bukan sepenuhnya soal kartun doang teh Ada cerita yang, misalnya tete nonton drama korea nangis Nonton anime itu tete bisa lebih banjir Iya sih katanya Karena itu tuh bener-bener ceritanya tuh kayak deg-degannya ada Terus sedihnya ada Aku waktu itu sama Rizky disuruh cosplay Cosplay jadi? Attack on Titan Oh my god itu juga yang bagus sih tapi tuh ceritanya komplikasi gitu loh Terus ada yang satu aku nonton tapi nanti deh Oke Oke Nah buat kalian semua juga Yang pastinya pengen nonton nih buat viewers Jangan khawatir karena View juga bakalan kasih banyak banget gratisan Ada 500 kali ya yang bakal kasih view premium Nah nanti kalian lihat Kalau view premium access tuh buat apa teh? Buat ngebuka semua kunci Jadi gak ada lagi tuh yang dikunci-kunci Oh ini gak bisa ditonton Oh semuanya bisa Mantap 500 loh 500 orang banyak Buat view premium Dan buat yang belum punya view Kalian bisa langsung download view nya di Play Store ataupun di App Store gitu Betul Terus ada yang dubbing bahasa Indonesianya Kalau yang males-males baca Oh Subtitle nya langsung Tapi kurang seru gak sih? Kalau Korea mendingan Korea Tapi emang ada sih kadang Kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi masak Iya bener Iya kan kalau lagi masak Ibu lagi masak nih ibu Terus tiba-tiba disuruh Oh iya Tapi kan pengen sambil nonton Oh iya bener-bener Ini lagi gimana sih fan house matinya udah hidup lagi atau enggak gitu kan Nah begitu Kenal aja ibu-ibu disini kita memudahkan juga untuk ibu-ibu Jadi buat ibu-ibu semuanya Ibu-ibu kakak-kakak adek-adek semuanya kalau nonton di view dijamin nyaman Nyaman ya bun Yang mana bun Harganya juga murah kan Langganannya itu 33 ribu ya Murah Iya kok harga sih Tau dong pajak itu gitulah Kamu berarti setiap Setiap bulan kamu perpajak Kamu gak ngoyang setahun Udah utuh iya Jadi kan maksudnya kita akan ada tabungan gitu kan Kalau kita masih bisa kita beli Soalnya kan murah harga 33 ribu Betul Berde Hmm anak pakemu nih Renerangat deh Terus nih ya di view itu Nanti kita juga bakalan nih di view drama corner ini Bakalan ada view challenge Jadi ada challenge nya di instastory Ada challenge di tiktok Terus ada juga challenge nya untuk jawab pertanyaan di kolom komentarnya youtube Terus jangan lupa ya buat kalian semua Kalian cuma perlu follow akun dari Instagramnya Inspire dan juga Vue Indonesia aku dan juga Fadhil. Udah tau deh pasti ya. Udah tau deh. Terkenal deh. Amin, amin, amin. Dan pastinya subscribe ya YouTube-nya Vue. Di YouTube aku juga, Deng. Kamu gak usah deh, kamu semua orang udah subscribe. Enggak lah, belum kayak Atta Halilintar. Wow, eh kamu kenapa sih kemarin kayak samping-sampingnya nama Reza Rahardian tuh gimana? Jadi aku... Jadi kamu mau sok-sokan pengen cakep-cakepan? Bukan, maksud aku kan setiap ngaca kan gitu kayak, ih kok gue Reza Rahardian sih gitu. Terus kemarin pas ketemu kayak, ih kok gue ngeliat diri gue sendiri ya gitu. Jadi kayak, ih pede banget gak sih, najis gak sih. Padahal aku mau bilang kamu mirip sama Gumyu gitu. Gumyu, aduh gak tau lagi. Yang main Goblin. Oh yang main Goblin, eh yang main Goblin. Oh ya tau, tau, tau. Ternyata. Ternyata banget. Jadi kamu mau pindah? Kemana? Mau jadi mirip Gumyu juga. Aku sih sebenernya tergantung cuan sih teh. Oke deh, eh kita udah mau mulai nih ya. Kita bakalan ngebahas 10 judul yang ada di VIEW. Yang pertama adalah, ini tahun 2016 itu keluarlah sebuah drama yang agak semi kolosal gitu ya. Karena itu tuh kayak di jaman kerajaan gitu. Judulnya adalah Scarlet Heart Trio. Ini meskipun udah lama banget, tapi orang-orang tuh suka banget nonton ini. Aku sampe beberapa kali. Bentar, aku boleh motong gak teh? Boleh dong. Sebentar. Ini... Bukan, motong omongan. Oh iya, minum deh aku. Iya. Gak apa-apa minum aja. Ya boleh boleh, makasih loh. Aku pernah direkomendasiin sama Dila. Aku lupa judulnya apa. Kayaknya ada Scarlet-Scarletnya juga. Yang dia tuh sebenernya, ini ceritanya kayak gimana nih? Tunggu. Jadi, cewe dari masa depan tiba-tiba jatoh ke kolam. Pokoknya tuh cewe, gak tau ya bener atau enggak. Itu cewe udah sempet frustasi gitu gak sih? Iya bener. Ya fix itu. Sumpah demi Allah. Dila tiap hari juru-juru hari itu kayak. Terus karena percaya sama Dila. Ini tuh sedih banget. Semuanya kalo nonton ini. Ini ada drama Korea terbagus. Tersedih, sumpah. Iya bener-bener. Dila. Jaman dulu. Iya pokoknya ke masa depan atau ke masa lalu. Masa lalu. Terus aku bilang gini. Apaan sih Jayus banget maksudnya tiba-tiba ke masa lalu. Aku bilang gitu. Nonton dulu. Ini tuh sampe sekarang Dila udah nonton 3 kali tetep nangis. Ember. Itu. Bener itu Dila. Dila bener banget. Dila bener banget. Jadi itu tuh jadi si cewe ini tuh frustasi. Terus dia jatuh ke kolam. Kalo gak salah tau danau kayak gitu. Terus munculnya itu di masa lalu. Di danau dimana pangeran-pangeran mandi. Oh semi-porno ya. Engga juga. Oh engga. Untuk anda. I love you. Nah. Jadi terus udah gitu. Ini yang main tuh cantik banget. Kamu harus nonton cantik banget. Ayu namanya. Ayu. Orang Indonesia itu apa? Bukan. Ayu. Nah si Ayu teh. Harus udah. Ternyata si Ayu udah gue internasional. Gak nyangka ya Ayu. Jadi dia itu. Ayu itu akhirnya hiduplah di tahun. Di kerajaan dinasti Gorio kayaknya. Jaman dulu tuh ada yang namanya dinasinya Gorio. Nah terus udah gitu. Apa sih. Disitu tuh dia tuh pangerannya tuh banyak tujuh. Dia itu tuh ya yang mainnya ya. Ijun Gi. Sia-sia ya. Aku mention namanya si Ayu Tia-tia ya. Dia tuh hidupnya akhirnya di masa lalu. Terus udah gitu dia diperebutkan sama pangeran-pangeran itu. Dan di pangeran itu. Di antara pangeran itu ada salah satu pangeran yang terbuang lah gitu. Karena dia tuh kayak pernah. Kena pedang gitu loh. Kena pedang dari bapaknya sendiri atau apa. Pokoknya kayak gitu dia. Pokoknya dia luka. Sampai dewasa. Bekas lukanya masih ada di mukanya dia. Jadi dia kayak. Ternoda lah gitu. Sedih gak sih. Dibuang sama. Dan juga gak salah aja. Tapi kan udah dia yang kena kegores. Dia yang dibuang. Dizolimin lah ya. Dizolimin. Tapi pasti ujung-ujungnya pacarannya bentuk cewek. Iya kan? Iya aku gak mau spoiler. Gak mau. Nah terus-terus ya. Ini nih. Kalau misalnya kejadian ini terjadi sama kamu. Tiba-tiba bangun. Pas bangun gitu. Lagi di pemanduan cewek cantik. Nangis lah. Nangis lah. Hah? Hah? Terus sekarang kalau misalnya aku tau ini di masa. Lama. Lama. Ih gue tuh udah lagi viral tau. Lagi. Gitu. Travel bun gue gimana. Travel bun gue gimana. Travel bun gue gimana. Travel bun gue gimana. Langsung kayak gitu sih aku nangis. Nangis. Terus kamu pasti kangen sama pakmu ya. Kata pakmu bawa aku. Berarti dia kayak gak ketemu keluarganya. Engga. Bener-bener. Oh nangis. Setiap malam nangis. Iya. Makanya Dila tuh. Menjiwai tuh pasti. Oh. Iya kan? Lihat nih. Lihat nih ya. Kita putar dulu trailer. Ai Tejo! Adil-bener Lah, gue 한 percaya. Coba aku ternyata. Penghengu dapatin website lo. Tau-baip. Uang kat. Jang! Nangis. Uang kat. Uang kat. Ini lagunya bagus-bagus semua soundtracknya. Tuh kan, best, gila. Nonton gak sih? Nonton gak sih? Harus nonton sih? Itu udah satu bulan lebih gak pulang di rumahku, gak aku boleh pulang. Kamu di karantina di rumah Pak Dil? Tiap hari nonton apa gitu aja deh. Saber, oh karena dia lagi mau menghadapi... Reveal nanti. Nah yang tadi ya, satu catet nonton. Yang kedua nih judulnya voice. Sorry bos, nonton. Aku voice nonton. Itu kan ibarat kata kalau di luar negeri mungkin, eh kalau di luar negeri itu... Itu juga korea luar negeri, mohon maaf. Namanya juga anak kurang berpendidikan. Itu kan kalau di film luar yang barat itu kan 9-1-1 kan? Iya bener juga, 9-1-1. Itu tuh aku pertama kali nonton episode satunya. Terus aku nonton kayak gini, kok seru ya? Aku langsung story, aku langsung bilang, guys tonton ini seru banget. Karena emang beneran seru banget, aku suka banget itu film itu. Jadi ceritanya nih buat yang belum nonton, saat ini tuh voice itu saking terkenalnya udah sampe voice 4. Nah voice 1 itu, aduh ini jantungan aku dengerin. Recommended ini recommended banget gak bong, aku udah nonton. Ini thriller. Jadi ceritanya adalah tentang satu orang yang itu tadi operator di 9-1-1 gitu. Dan juga satu orang polisi. Nah yang di 9-1-1 itu penerima teleponnya itu cewek. Dia itu sangat sensitif sama bunyi. Iya betul. Nah jadi kalo misalnya ada orang nih tiba-tiba kecelakaan terus langsung nelfon kan. Nelfon terus dimana dimana gitu. Tapi kan dia belum bisa gak tau ya mau ngomong gimana kadang-kadang kalo korban tuh kan gitu kan. Terus dia langsung dengerin kayak, wah disitu tuh ada bunyi kereta api kayaknya di depok deh. Iya betul. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu dia. Dia kayak emang ada ya ada ini namanya gift dari lahir ya. Jadi dia punya kemampuan kayak gitu. Terus abis itu bahkan dia tuh bisa sampe denger suaranya kayak. Misalnya nih ada di pintunya ada suara kayak bel kan. Bukan bel apa ya namanya lonceng. Lonceng lonceng. Oh iya. Nanti dia dateng ke lokasinya ke TKP nya dia liat. Oh ini gue dengerin suara lonceng berarti dia di antara daerah-daerah sini nih kayak gitu. Gitu. Seseru itu. Dan banyak banget kasus-kasusnya gimana cara akhirnya mereka memecahkan. Iya betul. Apa namanya kejahatan-kejahatan. Nih kayak gini nih. Ini polisinya kan nih. Iya. Gimana tuh ya kayak gitu ya hidupnya. Tuh dia dengerin. Cantik. Tuh jatuh korek api aja deh. Oh tuh penjahatnya berarti luka main-mainin itu ya match. Oh iya kan suka. Kretekin gigi juga gak sih. Kretekin gigi gak sih tuh. Iya ada. Susah ya gigi aku gak cukup. Tapi ini ininya kurang nih. Trailernya kurang panjang. Gak pas yang lagi seru-serunya ya. Ada yang pokoknya tuh kalo spoilerin episode 1 mah gak apa-apa gak sih. Ya udah boleh boleh deh ya udah deh. Di episode 1 kan. Yang mana. Oh istri polisinya mati. Iya. Oh iya. Itu kan di episode 1. Itu seru banget. Itu seru banget. Jadi si polisinya kan ada dua. Yang cewek yang sensitif sama yang satu itu yang buat bagian TKP. Nah istrinya tuh mati. Ternyata dibunuh sama yang. Sama yang. Gitu. Sama yang apa yang ngebunuh-bunuh yang lainnya gitu loh. Iya dia pembunuhan berantai kan. Pembunuhan berantai. Iya seru banget. Iya bener deal aku baru inget lagi. Iya itu. Makanya aku nonton. Cuman aku jujur aja. Aku The Voice 1 udah abis. The Voice 2 aku belum nonton lagi. Karena ganti pemain kan. Enggak yang kedua kayaknya masih deh. Ganti tau. Iya bener-bener. Iya kan. Aku bener-bener nonton soalnya. Wow. Nah yang ketiga nih. Come and hug me. Come and hug me. Ini kesukaan aku. Aku gak nonton. Ini baru soalnya. Iya gak baru juga sih. 2018 ibu. Ibu udah. 2018 itu sebelum. Bahkan sebelum kita pandemi. Jadi itu tidak baru. Itu sudah lama. Tapi aku baru nonton. Oh baru nonton bisa. Bisa. Kalau baru nonton bisa. Tapi bener aku baru nonton. Dan aku suka banget. Ini juga tentang kepolisian. Dan tentang pembunuhan juga. Nah kalau ini tuh ceritanya. Eh yang jadi cowoknya cakep tau. Siapa? Ya aku juga baru lihat saat itu sih. Pemain baru. Jang Ki Yong. Enggak sih. Enggak pemain baru. Dia udah beberapa. Tapi yang disini tuh dia cakep banget pokoknya. Namanya Jang Ki Yong. Bermain sebagai Chedo Jin. Dan juga Jin Ki Ju sebagai Han Jae Yi. Nah ceritanya. Adalah kisah dua insan. Dengan masa lalu yang kelam. Si cowok yang namanya Chedo Jin ini. Adalah cowok pendiam. Dan cukup misterius. Yang ceweknya itu adalah artis terkenal. Gitu. Mereka tuh ketemu pas masih kecil. Terus kepribadiannya tuh bertolak belakang banget kan. Tapi apa namanya. Akhirnya mereka berdua setelah dewasa tuh ketemu lagi. Gitu. Nah kenapa. Aku bilang masa lalunya kelam. Karena sebetulnya. Bapaknya si Chedo Jin ini. Ngebantai. Mama papaknya. Dari. Si anak ini. Terus sekarang padahal mereka temenan. Temenan. Ih ini parah sih. Ini parah banget. Aku males kalo kayak gitu tuh kayak. Aduh entah kalo tau gimana ya. Tau. Oh udah tau. Tau dari awal. Akhirnya. Langsung gak ada gimana gimana. Gak ada siapa pembunuhnya. Engga. Emang dia lah pembunuhnya. Jadi ini tentang apa jaranya cinta. Cinta percintaan atau gimana. Engga. Tentang. Tentang. Ya itu. Dua keluarga itu. Si keluarga Chedo Jin. Yaitu anak pembunuh. Dan satunya lagi tuh. Yang si cewek itu. Gitu. Jadi nih gini ya. Si anak cewek ini tadinya tuh tinggal di kota. Iya. Ibunya tuh artis terkenal. Oke. Bapaknya dokter. Oke. Pindahlah dia ke sebuah kampung. Oke. Kampungnya ini nah si Chedo Jin ini ada disitu. Yang si cowoknya kan. Si cowok. Anak kecil. Dua-duanya anak kecil nih. Oke. Ya SMP lah saat itu gitu. Iya lah baru-baru tumbuh. Nah baru tumbuh gitu. Terus mereka suka-sukaan. Oke pacaran. Enggak juga sih kayak suka-sukaan aja. Suka-suka. Nah ternyata bapaknya si Chedo Jin ini adalah pembunuh berantai. Oke. Pada satu hari bapaknya itu datang ke rumah si cewek ini. Ngebunuh. Dibunuh. Nah terus maksud aku filmnya itu jadinya tentang apa? Tentang. Wah repot nih pokoknya. Apakah gue ceritain? Kalo kan udah tau dong. Terus akhirnya pokoknya gini Chedo Jin itu berusaha keras. Supaya dia tuh gak kena stigma bahwa dia tuh emang anak pembunuh kan. Jadi kan secara sosial kan pasti dibully segala macem. Terus dia juga merasa bersalah sama si cewek ini gitu. Sampai besar akhirnya dia pengen jadi polisi dan akhirnya jadi polisi. Oh oke oke berarti itu emang itu. Seru banget sumpah. Oke. Judulnya tuh come and hug me jangan lupa buat nonton. Oke ini dia trailernya come and hug me. Nah ini nih Chedo Jin masih kecil. Ini Dila belum nonton ya? Aku gak tau. Kayaknya lain kali kita sama Dila dia bertiga. Ngapain. Rusak ya dikirain lag ya? Tuh. Bukaaaan padahal. Ini bapaknya. Kelihatan dong. Tau kona. Nena dol. Kuk cikha줄ke. Hah dibunuhnya pasti udah gede. Pastiannya udah gede. Pokoknya seumur hidup dikejar terus. Hah? Capek gak? Jadi si anaknya pun lari dari bapaknya. Bapaknya di penjara. Tapi ternyata kalau di penjara gitu masih ada. Antek-anteknya. Spoiler! Oh my god. Oke guys cukup spoilernya. Sumpah itu come and hug me tuh jadi salah satu yang paling aku suka. Sekarang kita langsung ke high class. Ya ini masih ongoing nih. Masih berapa episode baru. Baru beberapa episode. Yang memerankan juga terkenal-terkenal. Oke ceritanya adalah. Nah ini drama misteri. Menegangkan juga. Bercerita tentang kebohongan. Kemunafikan. Kepalsuan. Waduh obligatif banget gak sih ceritanya. Ini pasti ibu-ibu nih mas suka deh. Cewek-cewek lah. Yang tersembunyi tuh dibalik kehidupan sempurna para wanita yang hidup. Di 0,1% teratas masyarakat Korea. Alias wanita-wanita high class Korea. Alias mereka yang wanita dari keluarga Kong Lomerat. Atau cebol. Ini di atas Kong Lomerat tuh ada namanya cebol. Ini yang kayanya udah gak kebayang lagi. Gak ngerti pokoknya ini. Nah ada namanya Chong Youl. Wanita kaya yang kehilangan segalanya saat dia di jebak atas pembunuhan suaminya. Ada Huang Nayun. Seorang ibu tunggal yang merupakan satu-satunya temen Song Youl. Terus ada Nam Ji Sun. Ibu Ratu Lebah Queen Bee ya. Diantara ibu di sekolah internasional tempat putra-putranya sekolah. Terus ada mantan aktris papan atas. Dan ada juga guru di sekolah dan mantan pemain hoki es. Jadi ini wanita-wanita ini tuh saling iri dan saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau dulu sebelum-sebelumnya kan ada The World of Married Couple. Ada Penthouse, ada Sky Castle. Nah kalau kamu-kamu semua yang udah pernah nonton itu semua kalian harus nonton ini. Masih ongoing dan seru banget. Kita lihat dulu. Jadi fitnah atau beneran tuh kita juga gak tau loh. Nah kayak gitu sependek itu ya gak apa-apa. Jadi kita harus nonton lagi. Ya kan? Eh Dil kalau kamu jadi selegram. Kan kamu selegram high class. Ya Allah Teh amin. Amin. Nah terus gimana tuh kalian? Kamu tuh kayak Anu kan tinggalnya di Bekasi Town. Bekasi Town. Itu gimana perasaannya sebagai selegram high class? Gak ada gimana-gimana. Tete emang kayak kataannya gimana. Biasa aja waktu itu. Ini Bekasi ya Bekasi. Kan orang Bekasi juga gak terlalu tau. Ini orang Bekasi nih. Ada gak sih kalau misalnya lagi jalan di Metropolitan Mall. Oh iya Anda. Terus kamu kayak. Waduh. Iya ada. Coba kan ya kita kan kayak. Halo gitu. Elegannya. Iya. Aku pernah tau Teh. Kaget begininya sama orang kayak. Eh kamu kan yang paling jadi. Sumpah kayak gitu. Eh kamu kan paling jadi tapi nunjuk ke muka gitu. Terus aku kayak. Iya lo gitu. Terus tapi abis itu tuh kayak. Kayak pernah lagi ada yang kayak. Gini tiba-tiba gini. Wah gitu. Demi Allah ngagetin. Kan aku kaget beneran kayak. Aku kayak gitu ya. Tapi mau gimana gitu loh. Itu fans apa sih. Sumpah aku gak bohong. Nah kalau tadi high class nih. Kita bakalan balik lagi. Ke lovers of the red sky. Aku udah pernah bahas ini. Tapi. Karena ini gue lagi seru-serunya. Terus ada satu minggu yang dia katakan. Aku sedih. Oh Tete nonton nih berarti. Nonton ini. Nonton aku nunggu-nungguin. Terus kemarin minggu lalu tuh gak tayang. Memarah gak sih. Nah ini lovers of the red sky. Itu adalah yang tadi kita parodikan. Yang tadi loh. Oh yang jadi orang buka. Mata kamu indah sekali. Oh iya iya iya. Seperti permata. Apa ya permata. Delima. Permata merah. Permata apa? Permata merah. Permata merah. Batu akik lah ya. Mata kamu seperti batu akik. Iya mata kamu seperti batu akik. Nah inilah dramanya guys. Ini lagi heboh banget. Ratingnya juga lagi tinggi banget. Drama ini tuh. Diperankan sama aktor dan aktris yang ganteng dan cantik. Kayak kita gini. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Baiknya kayak banyak orang. Padahal cuma tiga anu. Nah jadi. Zaman dulu nih. Ini juga di zamannya Joseon. Kala itu hiduplah Hong Chun Gi. Seorang pelukis wanita yang sangat genius. Nah. Terus udah gitu gak cuman miliki paras yang cantik. Tapi juga orangnya seru. Terus dan. Dia tuh melukis untuk nyari uang buat bapaknya yang agak gila. Jadi bapaknya dulu pelukis juga. Dia pelukis kerajaan bahkan. Jadi ini. Sebelumnya. Ceritanya barusan sinopsisnya tuh agak. Agak. Lompat. Jadi sebelumnya itu. Bapaknya si. Cewek ini. Itu tuh pelukis kerajaan. Dia waktu itu. Satu ketika dia ngelukis. Terus ngelukis wajah rajanya. Terus untuk. Apa ya. Untuk sebuah upacara mengeluarkan setan dari diri raja. Hmm. Jadi ada upacara. Terus setannya keluar. Ditarik. Setannya keluar. Terus mau dimasukin ke si lukisan ini. Oke. Dikunci jadinya di dalam lukisan. Tapi pas si setannya itu keluar. Jadi dia tuh. Apa namanya. Setannya itu marah. Terus ngutuk satu negara itu. Pokoknya bakalan kelaparan. Terus gak akan turun hujan. Oh. Sampai akhirnya dia masuk situ. Terus dikunci. Tapi udah dikunci. Tapi sempet ngutuk dulu tuh dia. Ngutuk. Oh. Jahat gak sih. Kurang ajar tuh si setan ya. Nah. Sampai bertahun-tahun. Tujuh tahun. Sembilan tahunan. Kalau gak salah. Terus sembilan tahun. Bener-bener gak ada hujan. Dia tuh kelaparan. Pokoknya miskin banget. Nah si. Apa namanya. Si. Rakyatnya ini. Kan marah. Marah. Terus. Nyalahin rajanya. Akhirnya rajanya bikinlah sebuah upacara. Upacara. Bukan upacara bendera. Bukan. Apel mungkin. Apel sore. Upacara minta penurunan hujan. Gitu. Oke. Nah upacara ini ada korban. Korbannya itu anak cowok. Anaknya lah tuh. Iya. Jadi. Si anak cowok ini. Anaknya tuh cakep. Pinter gitu. Tapi dia jadi korban. 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 Bentar lagi lembaran kali ya. Maaf orang Islam. Bener juga. Jadi ada korban. Bukan kurban ya. Nah si korbannya ini tuh. Dia akhirnya jadi buta. Gitu. Yang tadilah. Tumbuh dewasa jadi. Kamu. Tapi. Aku jadi penasaran sih. Pengen nanya gitu. Terus jadinya gimana. Maksudnya. Dia tuh pas buta itu. Tapi. Pas buta. Dikucilkan sama orang gak. Enggak. Tetep anak raja kan. Tetep dihormati. Dia bukan anak raja. Yang ini tuh anak yang. Kayak apa ya. Bukan. Kayak dukunnya lah. Gitu. Anak dukun lah gitu. Gitu. Jadi. Si anak dukun ini. Punya kekuatan. Dia bisa. Nurunin hujan. Nurunin hujan. Dan rajanya minta sama doi. Oh. Gitu. Say, say. Tolong dong say. 9 tahun nih. Kita gak ada hujan. Oh gitu lah. Irumpi. Terus akhirnya hujannya beneran turun. Tapi dia jadi buta. Gitu. Pokoknya seru banget. Kalian harus nonton. Karena. Ini juga masih ongoing. Aku tuh. Kayak setiap minggu nungguin. Tapi satu minggu gak ada. Aku kayak. Dia tuh. Senin Selasa kalo gak salah. Seminggu dua kali. Minggu dua kali. Dua episode. Terus aku kayak. Senin kemarin gak ada. Selasa gak ada juga. Lupa. Lupa. Lupa upload. Jangan buta. Ya kan bukan dia yang upload. Cari file nya mungkin gak bisa. Sedih banget. Ini kita lihat ya. Mari kita lihat. Ini dia. Tuh. Ini kayak kita tadi. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Nah loh. Kok dipegang begitu? Oh udah kekuatannya kali ya? Jatuh dari lain. Oh iya. 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 Ini juga film kan? Ya kan. Pokoknya kalian harus nonton guys. Oke lanjut ya. Nah di ini juga baru banget juga. Ini juga baru beberapa episode. Bahkan masih kayak dua atau tiga atau empat episode. judulnya The Veil. The Veil. The Veil. The Veil ini ceritanya tentang seorang agen intelijen nasional Han Ji Hyok yang menghilang dan satu tahun kemudian dia kembali dengan lupa ingatan. Lupa. Lupa, 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 lupa lagi liriknya. Lupa beneran ya. Nah jadi dia berusaha untuk mengembalikan ingatan yang hilang dan berusaha mencari tahu segala informasi untuk membalas dendam terhadap pengkhianatan internal. Sabar Bu. Sabar. Sabar. Maafin ya guys ya. Mungkin lebih banyak masalah teteknya. Yang pokoknya dia langsung pengen balas dendam aja. Karena dia sebetulnya itu dihianati sama teman-temannya. Ini lagi ongoing juga ya berarti filmnya? Lagi ongoing juga. Dapet banyak rekomendasi film ya guys aku hari ini. Benar. Tapi yang pertama kamu ngikutin dulu tadi yang disarankan oleh Hila. Yang Scarlet itu. Scarlet. Sumpah itu banyak banget tau yang nyuruh itu. Bagus banget. Yaudah pokoknya nanti aku ingetin ya. Nah ini tuh dia ada actionnya gitu. Berantem-berantem bla bla bla. Kamu suka sih pasti kayaknya kayak gini. Coba kita lihat dulu. The Veil. The Veil. The Veil. The Veil. Demen banget ya kalo film Korea tuh jatoh-jatoh ke danau. Demen banget. Namanya juga. Suka berenang. Nih. Nih seru nih. Cukup. Oh, ini dia yang terangpok. Bagi yang suka drama Korea action, wajib banget nonton drama ini. Jadi dia baru beberapa episode, paling baru dua kali ya. Oh, tapi udah ada di sini ya? Udah, udah. Oke deh. Sekarang ada variety show, karena selalu ada. Aduh, ini aku capek nih kalau variety show nih. Seru tapi. Si Dila tuh kalau nonton variety show tuh setiap aku lewat kamarnya. Lucu! Emang lucu. Selalu lucu. Tapi Dila tuh kayak gitu tau. Nih, misalnya nih, tinggal nunggu harinya aja. Misalnya aku kan kalau jam 12 malam ke bawah kan suka ambil minum gitu. Ntar pas aku naik, Dila lagi nangis. Ntar besokannya ketawa. Kan jadi selama jam 12 itu aku ngerasa ngeri-ri juga ya. Ada suara nangis. Ada suara ketawa. Ternyata gila nonton racor. Ternyata gila. Bener-bener. Nah, yang ini tuh today's one night ini tuh seru banget. Jadi dia itu ada 6 pemain. Ada Kim Soon Ho. Wow. Itu pacar aku sekarang. Oh selamat ya Teh. Makasih loh. Bismillah Kim Soon Ho. Sama ada Kim Jong Min. Ada Yeon Jung Hoon. Ada Moon Seyoon. Ada Dindin dan juga Rafi. Dindin. Rafi Ahmad. Enggak. Oh enggak, bukan. Bukan ya. Bukan trans entertainment. Bukan. Oke, jadi pariate show ini tuh tentang 6 orang yang pergi suatu tempat selama 2 hari 1 malam. Nah, mereka akan memainkan berbagai games dan dikasih misi. Kadang mereka dibagi juga jadi beberapa tim gitu. Nah, sebelum dijelasin kita lihat dulu trailernya gimana. I'll cry. Mereka mau ya apa kayak gini-gini. Beser tau Teh. Tapi pusing baru aku coba-coba gini pusing kepalaku. Mungkin tata kan sudah. Sudah berlanjut timurnya. Sudah agak, itu enggak maaf ya Teh. Emang kalau yang umurnya sekamu, enggak pusing? Setidaknya masih, ini lehernya semua masih kuat gitu. Kalau Teh kan takutnya sudah lumah. Kayak. Mendingan bahunya gue gini-gini nih ya. Ini bisa juga sih. Lebih enggak sakit. Kenapa-kenapa sih? Itu agak kayak ayana-nya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Mau tua, mau muda. Kayaknya ini enggak keterlaluan. Aku sih enggak rekomen kamu buat ngikutin kayak gitu ya. Aduh, 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 aduh. Aku patah enggak sih kepalanya? Enggak. Teh, enggak mungkin kalau patah. Ini kita kuat. Enggak lagi. Kalau patah kita sama suka gini-gini udah bisa patah. Enggak bisa bunyi. Astagfirullahaladzim. Ada lagi nih. Ihh. Kamu hantu. Ya Allah. Pas tadi mati enggak? Apa? Enggak. Apanya mati? Enggak dong Teh. Mau suplemin saling. Saya serem juga. Serem dong. Ihh. Nah pokoknya ya. Kalian terus nontonin. Karena itu gamesnya baru satu ya aneh. Kamu enggak sih dua hari satu malem? Dua hari satu malem maksudnya? Oh main game. Iya dua hari satu malem bener. Oh iya iya iya. Selama dua hari satu malem main gamesnya kayak gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Aneh. Aneh dingin. Tapi pantas sih. Maksudnya acara-acara Verity Show Korea tuh lucu-lucu. Karena menurut aku relate sih. Kayaknya receh banget. Iya receh. Maksudnya kayak becandaan-becandaan gak jelas. Kan kita suka becanda sama temen yang kayak gak jelas-gak jelas gitu gitu. Terus ditambah lagi enak dilihat kan orangnya. Jadi udah lucu, ganteng, cantik gitu kan. Bener sih. Jadi bagus. Menurut aku. Bagus. Aku ntar mau nonton lagi deh. Oke. Ini selanjutnya kayaknya gantian aku yang mau rekomendasiin. Oh kayak baik lah. Mari kita lihat. Apakah kamu mau mengambil jelas tes sebagai Rosa Drama Corner menjadi Fadil Drama Corner? Tiu aku bayarnya masih murah loh. Kliennya dia ambil. Eh tapi beda lah loh. Dia dari tadi kayak ayuk Tete harus nonton anime. Harus nonton anime, harus nonton anime gitu. Karena ini nih aku mau kasih tau Tete. Tete mau lihat cuplikannya dulu atau aku jelasin dulu pengennya? Lihat cuplikan dulu. Coba lihat cuplikannya. Biar kebayang. Kita lihat ya guys. Kalian pasti yang suka anime udah nonton Black Clover. Uh Black Clover. Wow. Empat juta kopi serial terjual. Kira kecenari kecenari kecewa. Rizky nih bukan mu. Aku akan jadi maho. Aku akan jadi maho. Aku akan jadi maho. Lihatlah. Aku akan jadi maho. Kayaknya. Anima itu bagus-bagus. Iya, bagus-bagus. Bagus-bagus. Oh, Tuhan. Lihat. Jadi mereka berantem. Jadi nanti aku jelasin. Tidak pernah menyerah adalah sihirku. Jadi ini nama animenya Black Lover. Judulnya Black Lover. Terus dia ceritain tentang dua anak. Namanya Yuno sama Asta. Jadi mereka berdua ini adalah anak buangan. Dua-duanya dibuang. Sama orang tuanya masing-masing. Karena? Belum dijelasin. Jadi dia dibuang ke salah satu kedepan gereja. Nah, akhirnya sama pendeta gerejanya itu dirawat sampai gede. Dan ternyata mereka itu kan hidup di dunia sihir kan. Oke. Mereka yang hidup di dunia sihir. Dan ibarat kata Harry Potter lah ya. Gitu kan. Cuman si Asta sama Yuno ini udah dari kecil bareng-bareng. Si Yunonya ini tuh kuat banget. Padahal dia gak bisa sihir? Dia bisa sihir. Yang gak bisa sihir Asta. Asta gak bisa sihir. Yuno jago sihir. Yuno jago sihir banget. Nah, si Asta nya itu selalu dikucilin. Si Yunonya itu juga ngucilin Asta. Tapi sering berjalanan waktu ternyata Yunonya itu ngucilin Asta. Karena pengen Asta itu lebih kuat dari sekarang. Oh my god. Dan mereka dua-duanya punya tujuan buat jadi kaisar sihir. Karena kalo kaisar sihir tuh kuat banget. Bahkan desanya yang dia tinggal itu di tempat gereja pendetanya itu. Itu tuh kayak gak dianggep gitu loh. Kayak desa terpencil gitu gak dianggep. Tiba-tiba mereka berdua melahirkan. Dua anak yang sangat berbakat. Dan itu jadi desanya jadi dipandang. Jadi tuh mereka tuh ada sepuluh guru. Aduh Teteh kalo nonton ya. Teteh sedih banget. Ini si Asta ini. Dia tadinya udah gak keterima tadinya. Si Yuno udah keterima. Pas audisi. Mereka tuh ada audisinya gitu. Si Yuno tuh dipandang. Asta tuh gak ada yang milih. Jadi kalo mau lolos kayak The Voice. Jadi harus ada juri yang milih. Oke oke oke. Si Asta itu gak ada yang milih. Sampai terakhir ada satu orang yang milih. Ternyata yang dipilih disitu. Itu orang-orang yang punya masalah hidup masing-masing. Tapi mereka mau jadi keluarga. Jadi keluar baru-baru. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Seru banget. Apa tadi judulnya? Judulnya Black Clover. Black Clover ya? Oke oke. Oke lah. Ada lagi gak? Ada. Ada satu lagi. Tapi by the way guys. Tadi yang Black Clover itu udah ada di Vue juga ya. Jadi di Vue itu gak cuma ada drama Korea doang. Tapi ada anime-anime juga. Kalian kalo misalnya itu kalian cari aja ke judulnya. Nanti pasti ada anime yang kalian mau contoh. Wih. Aku ada satu lagi. Apa apa? Ini lebih. Ini lebih seru. Lebih seru. Dan ini udah bener-bener. Sampai semua orang. Semua orang bener-bener. Literally semua orang. Aku bener. Suka anime pasti udah nonton. Demon Slayer. Demon Slayer kayak aku. Kita tonton ininya dulu aja ya. Oke. Nanti aku jelasin. Oke. Demon Slayer. Kamu tuh suka banget anime. Banget. Hmm. Orang kamu tau. Mestil. Sini-sini orang lain. Banget. 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 Hai keluarga dibunuh ha sekeluarga keluarganya adeknya ada dua eh adeknya ada empat ya memang kecil-kecil ibunya dibunuh Hai sisa satu adennya cewek ini ini sisa satu adennya cewek ya Allah ini siapanya adennya yang lain tapi mati yang tadi yang mana yang tadi kan jadi ceritanya itu teh dia itu kakak paling tua dalam satu keluarga dan dia itu lagi disuruh dia kan tinggalnya di desa lagi suruh ke kota buat jualan kayu bakar kayu buat dibakar lah ya bener kayu bakar pas dia balik keluarganya udah dibantai semuanya jadi ternyata ceritanya film ini tuh tentang vampir nah keluarganya dibantai sisa adennya satu cewek adennya satu cewek digendong mau dibawa ke rumah sakit mau dibawa ke ini ke dokter gitu di perjalanan ada pembasmi vampir yang mau ngebunuh adennya jadi adennya vampir jadi yang ngebantai itu vampir astagfirullah nah cuma karena adennya masih hidup adennya itu jadi vampir tapi adennya itu apa namanya vampir yang baik enggak jadi vampir nggak iya mau ngebunuh kakaknya tapi kayak disadarin gitu disadarin gitu akhirnya sadar dia satu-satunya vampir yang gak mau makan manusia tapi kakaknya itu harus berjuang buat ngomong ke orang-orang kalo ade gue ini vampir yang gak mau makan manusia tapi dia tuh lemah maksudnya dari lemah berlatih gitu segala macem si kakaknya itu supaya buat bisa ngelindungin adennya dan cari cara biar adennya baik aja jadi manusia nyampu sumpah itu sedih banget sedihnya dapet serunya dapet aku nonton sama Ibnu berdua kakak Ibnu, 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 Ibnu sumpah kayak gitu gak mohon seru banget Demon Slayer ada berapa banyak sih? episode nya banyak ya? episode nya cukup banyak sih kalo Demon Slayer jadi dia udah ada 3 eh, eh Demon Slayer baru 20an ya? baru satu season? baru baru baru, baru baru, waktu baru baru mau keluar lagi kayaknya wah gila-wauw seru banget iya seru sih, seru sih kalian bisa tonton itu guys itu juga seru pokoknya cewek-cewek juga banyak tau, tuh yang suka anime banyak, temen-temen aku juga banyak iya banyak anime bagus banget serisan guys itu keren seru oke oke-oke-oke oke berarti 2 tuh ya Blacklover sama Demon Slayer kalo buat tete aku saranin Demon Slayer dulu Karena kalau Black Clover itu lebih ke magic, jadi lebih ke anak-anak muda yang suka berantem-berantem magic gitu. Tapi kalau Demon Slayer tuh cerita tentang real life lebih seru. Kamu ahlinya ya, ahlinya anime ya. Nah terus tau gak sih Dil ternyata Jota Slim itu juga pernah main di film Korea? Aku cuman pernah denger tapi aku gak tau filmnya tuh. Makanya aku cuman kayak yang aku tau tuh dia di Hollywood ya, tapi ternyata di Korea juga dia pernah gila sih. Keren banget. Om Jo, kalian om Jo. Gila, om Jo gak sih? Kau? Iya gak sih? Koko ya? Kojo. Kojo. Oke oke, nah disini tuh kita lihat ya. Jadi dia ini ceritanya tentang ahli pedang tiba-tiba tuh menghilang. Judulnya aja The Swordman. Jadi The Swordman kan ahli pedang. Tiba-tiba menghilang terus dan berniat kembali ke tempat tinggalnya setelah Raja Lengser. Nah disini Jota Slim itu sebagai namanya guru thai. Guru thai itu. Guru thai. Jadi dia itu pengamati. Guru thai. Mungkin aku udah capek kali ya. Batanya guru thai. Kok guru thai? Jadi dia pengamati thai guys. Kalo kita lihat ini berwarna agak hijau-hijauan. Ini pasti banyak makan sayur. Hehehe. Cowai hijau rak banget. Nah jadi dia jadi penjahat ternyata deal. Jadi Jota Slim ini jahat dan haus akan kekuasaan. Terus pengen jadi yang terhebat gitu. Dia meminta semua anak perempuan dari pengusaha di joson untuk diserahkan kepadanya. Hah kenapa gitu? Terus udah gitu. Nah jadi ada salah satu pengusaha katanya ya. Berusaha mengelabui guru thai ini dengan cara mengangkat anak si ahli pedang yang bernama Teok. Untuk menjadi anaknya. Terus abis itu dijual kali ya nanti ya. Ya bener-bener perdagangan anak. Ya Allah. Nah jadi yang tadi itu mendengar hal itu Teo langsung berusaha menyelamatkan anaknya. Dengan kembali muncul. Dan bertarung dengan pendekar pedang lainnya gitu. Terus oh dia juga buta hampir buta. Si apanya? Si tadi Swordman ini. Oh si ini nya ya. Si Teo nya. Pasti ini berantem ya. Ini film sih bukan drakor. Oh ini film. Jadi udah langsung bisa ditonton. Satu aja satu kali aja dan langsung selesai. Keren sih pasti. Aku sebagai orang Indonesia. Iya akan men-support Jyoth asli. Iya betul. Kita nonton The Swordman. Ini baru banget juga 2020. Eh bener-bener. Bener-bener. Jyoth asli. Bener-bener di Korea. Iya Jyoth asli. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya jyoth asli. Gila. Eh kura dia bisa bahasa Korea ya. dia pakai bahasa apa? korea beneran ya? wah bayarannya gede gak sih pasti? ah bukan lagi tapi ini gengsinya sih bukan cuma bayarannya gede pemeran utama loh dia iya pemeran antagonis utama gak sih? eh dia lawan mainnya juga terkenal banget loh dia selalu memerankan kayak pendekar-pendekar gini juga dia follow-followan gak ya di instagram? astaga eh follow dong follow gue ya dia nonton story lo berapa sih kalau aku gitu? ya kayak bodoh nonton story lo berapa sih? inside lo berapa? kalau aku jadi Joe Taslim ya aku cari tahu cara mereka syuting gimana terus aku contek nah itu dia tadi di Indonesia kita bikin cara syuting-syutingnya gimana settingnya tempatnya gitu iya bener juga patusan gak kepiri udah jahatnya aja enggak enggak jahat itu kan belajar namanya belajar ya kan belajar kita harus belajar dari mana-mana aja betul harus nonton harus nonton guys support support oke nih sekarang seperti yang tadi aku janjikan bahwa view itu bakalan ngasih 500 view premium nih view challenge-nya ya caranya jawab pertanyaan yang aku kasih pertanyaannya adalah kamu aja nih sebutkan salah satu member di Verity Show 2 days in 1 night ini sih gampang banget ya guys karena tadi kita juga udah bahas tuh mana tadi pemainnya bah-bah-bah-bah-bah-bah aku titik-titiknya aku langsung pacarnya teteh katanya kan dan kalian bisa nih ya kalian kalau misalnya mau jawab kamu bisa komentar tapi sebelum itu syaratnya harus subscribe dulu YouTube view Indonesia dan nyalain loncengnya serta like videonya Karena nanti kalau misalnya kalian itu di cek, mana nanti kamu udah subscribe VIEW Indonesia gitu. Kan saya kalau misalnya udah rejeki, ternyata gak jadi rejeki, di prank. Prank, di prank. Nah gampang banget kan, jadi buat 500 pemenang yang jawabannya benar pasti bakalan dikasih 500 akses VIP premium VIEW. Jadi bisa nonton drakor favorit kalian tuh, Gretel. Aduh, makasih ya, makasih ya, makasih ya. Waduh, ini kebanyakan minum gula. Aku jadi sugera. Sama-sama Tete. Makasih lagi, senang banget. Akhirnya main kesini lagi dengan Alphan barunya. Dengan Alphan barunya yang aku belum diajakin jalan-jalan. Tenang aja Tete, nanti kita jalan-jalan. Dan pastinya buat kalian semua, makasih buat viewers yang udah nontonin kita. Jangan lupa juga untuk subscribe. Dan juga pastinya komennya yang banyak. Betul. Aku pengen tau kalian tuh sukanya tuh drakornya tuh kayak gimana. Genrenya setiapa, pemainnya siapa. Dan kayak gimana keseruannya. Dan buat kalian yang suka anime, coba dong komen di bawah juga. Oh iya bener-bener. Siapa tau ada Fadil's Anime's Corner. Anjay, mantap-mantap. Oke sampai ketemu lagi. Bye-bye. Andai. Bye. Bye. Terima kasih.